Ula geng motor yang semakin meresahkan masyarakat selain merampas harta korban, mereka pun tak segan untuk melukai korbannya. Ironisnya, anggota geng motor adalah para remaja dan telah menyebar ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pada 4 Maret 2018, aksi brutal anggota geng motor kembali terjadi di Jakarta. Tepatnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Anggota geng motor yang jumlahnya ratusan orang ini melakukan pengerusakan dan penganiayaan terhadap pedagang yang berjualan di pinggir jalan, hingga mengalami luka pada bagian kepala, tangan, dan kaki. Aksi brutal geng motor ini sempat diabadikan warga setempat dan menjadi viral di media sosial. Untuk mengusut aksi brutal geng motor, kepolisian Jakarta Selatan langsung menurunkan anggotanya dengan menyisir dan mencari barang bukti. Sementara itu, maraknya aksi brutal geng motor yang sangat meresahkan warga membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan aparat kepolisian akan melakukan patroli berkala untuk berantas kekerasan geng motor dan mengimbau kepada warga agar segera melapor jika ada tindakan kekerasan geng motor ke aparat kepolisian. Nah ini juga sudah jadi fenomena ya, sencaman buat ketertiban dan keamanan. Kami tegas, kita tidak akan pernah mentolerir adanya kegiatan yang menggambu ketertiban masyarakat. Jadi kita akan bekerja sama dengan aparat kepolisian dan juga masyarakat kita minta untuk selalu memberikan laporan kepada kita untuk memastikan bahwa terantisipasi kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat mengganggu ketertiban masyarakat seperti itu. Sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2018 kepolisian Resor Metro Tangerang Kota menangkap 5 orang anggota geng motor Enjoy Cipondo, MBA, AFT, GE, MS, dan RA karena membacok seorang warga yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Dari tangan kelimanya polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 2 buah celurit, pakaian korban yang berlumuran darah, dan foto-foto korban. Anggota geng motor Enjoy Cipondo yang mayoritas gabungan pemuda dari Cipondo, Ciluduk, Rajek, Pasar Kemis ini sangat meresahkan warga. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang kelima pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pada 8 Februari 2018, 28 remaja yang masih berstatus pelajar ditangkap Polis Metro Jakarta Pusat karena diduga merupakan kawanan geng motor yang sering berbuat onar di jalan raya. Dalam aksi terakhirnya, kawanan remaja ini melakukan pengeroyokan terhadap seorang pemuda warga tanah tinggi Johar Baru Jakarta Pusat hingga meninggal dunia dengan 8 luka bacokan di tubuh. Tak membutuhkan waktu lama, polisi pun akhirnya berhasil menangkap pelaku geng motor ini di jumlah lokasi di Tangerang, Depok, Kemayoran, Cepaka Putih, dan Johar Baru Jakarta. Polisi mengamankan belasan senjata tajam berukuran besar berbagai jenis. Para pelaku akan jerat, pasal berlapis tentang penganayaan secara bersama-sama hingga menyebabkan orang meninggal dunia serta undang-undang darurat mengenai kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. 18 Februari 2018, anggota geng motor melakukan pengerusakan di sebuah minimarket di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasik, Malaya, Jawa Barat. Dengan brutal, puluhan anggota geng motor ini dengan sengaja merusak barang di minimarket. Akibatnya sejumlah kaca bagian depan minimarket pecah akibat dilempar batu. Dari rekaman kamera pengintai toko, sebelum ada penyerangan oleh sekelopok berandalan bermotor, terlihat puluhan remaja masuk ke dalam toko diduga bersembunyi karena ketakutan. Kasus ini langsung ditangani polsek Indiang, Polrestasik, Malaya, Kota. 24 Desember 2017, geng motor ini tanpa ampun menjarah toko pakaian di Jalan Sentosa Raya, Sukma, Jaya, Depok, Jawa Barat. Kerobolan geng motor ini dengan beringas menjarah toko Fernando. Penjaga toko tidak berani melawan karena jumlah mereka puluhan, dan membuat senjata tajam. Barang dagang di kiosk, Fernando lundus dalam sekejap digondol kawasan geng motor ini. Aksi mereka viral di media sosial. Polisi langsung bergerak cepat dan menangkap geng motor brutal ini. 24 anggota geng motor berhasil ditangkap, satu di antaranya wanita. 17 orang ditangkap di kawanan Pitara dan 7 orang lainnya ditangkap di wilayah Mampang, Depok. Mereka mengaku berasal dari geng motor Jepang alias jembatan Mampang. 26 Mei 2017, polisi menangkap 11 anggota geng motor. Kelopok Tambun, 4, 5 Bekasi, Jawa Barat. 11 pelaku ini merupakan geng motor yang sangat meresahkan warga kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Anggota geng motor ini berdali membawa senjata tajam hanya untuk berjaga-jaga. Tidak hanya di pinggiran ibu kota, teror geng motor juga meresahkan warga Dekai Jakarta pada 24 Mei 2017. Bahkan mereka tak segan-segan mempertontonkan kesadisan mereka saat mengenai lawannya. Aksi sadis geng motor ini bahkan menjadi viral di media sosial. Polisi pun akhirnya berhasil menangkap tujuh anggota geng motor, Jijati Waringin, yang menganehnya korbannya hingga tewas. Ketujuh pelaku tersebut diamankan berikut barang bukti senjata tajam. Aksi brutal geng motor yang merusak hingga menelan korban jiwa ini langsung menjadi perhatian aparat kepolisian dan langsung melakukan razia di lokasi-lokasi yang rawan tempat anggota geng motor berkumpul. Polisi pun akan menjerat anggota geng motor dengan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tim Liputan, Ainews melaporkan. 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 Terima kasih.